Intro Berikutnya momen pasca Idul Fitri 1443 Hijriya Terut dimanfaatkan keluarga besar SMK Negeri 1 Banjarmasin Dengan gelaran halal bihalal Untuk memberikan semangat dalam membawa program sekolah yang lebih religius Nuansa Idul Fitri yang masih terasa di bulan syawal ini Tidak ingin dilewatkan begitu saja oleh keluarga besar SMK Negeri 1 Banjarmasin Seiring hal itu digelar temu selaturahmi atau halal bihalal Antar tenaga pendidik dan kependidikan Untuk saling memaafkan dan mengambil banyak hikmah yang terkandung pada bulan Ramadan lalu Acara yang berlangsung di aula sekolah pada Kamis 12 Mei 2022 tersebut Terut menghadirkan penceramah Ahmad Syarani Menurut pemadihin kondang tersebut Orang yang sudah selesai menjalankan ibadah Ramadan Maka akan mendapatkan kejernihan cahaya Sehingga orang yang bercahaya menebarkan kebaikan Yang membuatnya kembali fitrah untuk meraih kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan Makanya Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kebaikan Dia akan mendapatkan tiga Pertama kebahagiaan, kedua kedamaian, yang ketiga keberkahan Nah 3K ini apabila kita akumulasi dalam sebuah tim manajemen Tidak ada kegegesekan, tidak ada saling menjatuhkan Tapi saling menyokong, ibarat pilar, sokoguru, sebuah bangunan Itu akan menjadikan kekuatan yang sangat potensial Apalagi mengemban amanah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan Sementara itu PLT Kepala SMK Negeri 1 Banjarmasin Muhammad Ali Muqsin berharap Melalui momentum ini menjadi semangat seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Untuk mengarungi bulan kedepannya yang membawa program sekolah ini lebih religius Untuk bersama-sama kita saling mengambil hikmah Selama kegiatan di bulan Ramadan dengan tempaan yang luar biasa Bagaimana itu menjadi saving spiritual keluarga besar SMK 1 Untuk mengarungi bulan-bulan kedepan Untuk membawa program-program sekolah ini semakin religius dan membangun silaturahmi Merekatkan silaturahmi dan juga saling memaafkan diantara kita Karena memaafkan yang urusannya dosa dengan Allah Allah maha pengampun insya Allah Tetapi juga akan menjadi penghalang Tak silah kita tidak saling memaafkan Ali berharap ke depan SMK Negeri 1 Banjarmasin Tidak hanya unggul di bidang akademik dan non-akademik Melainkan dapat membentuk ahlakul karimah pada diri siswa Eko Anggoro Banjar TV